SCP-905-JP SCP-905-JP adalah sebuah fenomena anomali yang terjadi pada pesawat terbang komersial yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Saat SCP-905-JP muncul di dalam sebuah pesawat, langkah kaki, suara pintu dibuka dan ditutup, serta bunyi lainnya di dalam pesawat secara perlahan akan membentuk irama tertentu. Di dalam kabin, irama ini perlahan akan menciptakan aura seperti di konser langsung, irama ini akhirnya akan menjadi irama seperti lagu We Will Rock You. Setelah itu, di dalam toilet dan ruang istirahat kru kabin yang kosong, beberapa pria India berumur 30-an atau SCP-905-JP-1 akan muncul. Saat para penumpang terkena efek SCP-905-JP, mereka akan mengira bahwa semua SCP-905-JP-1 yang mereka lihat adalah Freddie Mercury. Setelah SCP-905-JP-1 muncul, musik mulai dimainkan dari perangkat audio kabin dan semua SCP-905-JP-1 akan memulai penampilan langsung mereka. Ada 27 SCP-905-JP-1 yang dapat muncul di waktu bersamaan, dan mereka akan memainkan Non-Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, dan single lainnya dari Queen. Setelah penampilan berakhir, keberadaan SCP-905-JP-1 tidak diketahui, dan wawancara dengan penumpang dan kru kabin hanya berujung kepada pernyataan bahwa Freddie Mercury masih hidup. SCP-905-JP tidak diamankan, dan dalam peristiwa kemunculan SCP-905-JP, semua orang di dalam pesawat harus melalui proses modifikasi memori. Catatan Akhir-akhir ini, tim pengawas internet yayasan menemukan peningkatan teori konspirasi mengenai artis yang telah meninggal ditemukan masih hidup, beredar di internet. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya varian SCP-905-JP lain. Akhir dari laporan